Hai guys, ini kisah tentang monumen yang terlupakan di Bekasi. Monumen yang mengingatkan pada perjuangan rakyat Bekasi. Kondisi monumen ini kerap diabaikan, sekalipun terletak di alun-alun kota. Ada tiga kisah historis yang diwakili oleh monumen ini. Pertama, peristiwa penyebaran berita proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan para pemuda Bekasi di alun-alun tersebut. Kedua, pertempuran antara sekutu dan pejuang di tempat yang sama yang tersehor sebagai pertahanan kuat dan sulit ditembus. Ketiga, berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Bekasi secara mandiri yang diinisiasi oleh elemen dan tokoh masyarakat dalam rapat umum di tempat tersebut. Berkat resolusi rakyat Bekasi yang lahir dari rapat tersebut, pemerintah pun mengabulkan untuk menjadi Kabupaten Bekasi. Terima kasih telah menonton!